Terutama untuk para cewek yang mementingkan perasaan di bahan penyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bisa menyebarkan agama Islam dengan baik meskipun hanya ilmunya sedikit santri harus bisa mengajarkan kepada orang-orang yang masih awam ya misal hanya bisa membaca basmala atau surat al-patea yang diajarkan surat al-patea kenapa pohon harus diajarkan atau harus mengakalkan ilmunya karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak diajarkan ilmunya seperti hanya pohon yang kebat daunnya tapi tidak berbuah yang masuknya buah itu yaitu bisa mengajarkan kepada masyarakat-masyarakat sekitar lingkungan nggak usah senegara apa-apa kecil-kecilan saja lah masyarakat sekitar lingkungan saja nah terus oh nggak mau ya itu bukan santri misal contoh lagi kecil-kecilan banget nih ada seorang santri nah dia baru pulang dari pesantren nah di tempat tersebut di lingkungan santri tersebut itu ada sebuah musola nah disitu membutuhkan burungan ji nah santri juga harus bisa memberikan ilmunya walaupun sedikit terus jangan lupa memakai adanya di lingkungan masyarakat sekitar yang dapat saya simpulkan dari atas sampai bawah santri pertama harus bisa mengamalkan ilmunya jangan hanya tahu saja terus harus mempentingkan adanya karena adanya itu adalah hal yang paling utama untuk kehidupan bermasyarakat walaupun ilmunya setinggi-setinggi langit kalau nggak mempunyai adanya sama seorang sajalah seperti ya seperti apalah tuh mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan bila ada kutur kata yang kurang berkenan di hati panjenangan terutama untuk para cewek yang mementingkan perasaan tiba-tiba kedatangan eh eh saya mohon maaf yang terbesar-besarnya inilah surah orang-orang bersakin bilangin topik kali berlian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh